Halo selamat siang ini besek nih ceritanya ini kan udah mau deket hari raya kita coba belajar bikin ketupat tapi pake besek ya biasanya kalo ketupat itu kan pake cangkang ketupat itu ya nah sekarang karena aku nih keluarga besar jadi makan ketupatnya itu lebih banyak aku coba bikin pake besek ini udah dicuci bersih ya yang dibutuhin disini tuh daun, daun buat alas ini daunnya kecil-kecil gak apa-apalah bisa dipake sama beras berasnya diperkirain aja ya 3 per 4 jangan sampe penuh ya, 3 per 4 nya aja berasnya udah dicuci loh ini buat alasnya kayak gini aja lah, yang simple-simple aja lah ya ini dikasih lebih tuh buat nanti ditutupnya ya buat nanti selamat menikmati ini di isinya tiga perempat aja ya jadi dia nggak penuh ya oke lepas tuh ditutup aku biasa diikat tali kayak gini bukannya biar nggak lari ya biar dia lebih ini aja lebih padat nantinya biar tutupnya juga nggak ngebuka-ngebuka takutnya dia kena air nanti dia ngambang-ngambang gitu terus tutupnya ngebuka ini udah diikat nih tinggal direbus aja ya aku pakai presto biar cepet kalau airnya kurang tambahin aja ya jangan terlalu sedikit nantinya keringan udah cukup ya ada batas ini kelihatan ya kalau di presto gini nggak lama biasanya dua jam udah jadi ketupat kalau direbus biasa bisa berjam-jam udah jelek prestonya tak apa yang penting masih berfungsi ya oke sebentar oke kita tunggu ya sampai dia matang ya setnya udah siap ya ini ketupat besek ya kita coba buka ya bentar ya ini panas nih panas nah ini dia ketupatnya coba buka ya aku nggak buka semua ya karena dia masih agak lembek-lembek sedikit karena dia baru diangkat nanti setelah agak dingin aku potong-potong deh ya oke hasilnya lumayan lah ini sekarang udah bisa dipotong nanti ya kalau udah dingin enak buat potong-potongnya nah udah siap nih oke kalau udah dingin enak sih potonginnya juga karena dianya udah tambah keras Bismillahirrahmanirrahim lupa bawa piring bentar ya lupa bawa piring bentar ya tangannya bersih ya jadi nggak usah khawatir ini lumayan lah porsi anak-anak segini cukup ini lumayan lah porsi anak-anak segini cukup ketepatnya sudah siap nanti tinggal bikin bumbunya ya bikin bumbu ketepatnya nanti di video berikutnya ya selamat mencuk